Hai guys, welcome back to Jislyna Vlogs Jadi hari ini kita mau grocery shopping Cuman hari ini kita ke Asian Grocery Yang namanya Katie Mart Atau singkatan dari Korean Town Mart Kalau misalnya kalian nonton Di video yang terakhir pas kita ke Woolies Kita perlu beberapa barang Asia Mengkaram perlu beli taugi Dan lain-lain yang gak ada di tempat grocery bule Jadi disinilah kita hari ini Dan karena disini itu Musiknya kenceng selalu Jadi aku harus Voice over gitu Nah ini biasanya kita mulai dengan Beli telur, tapi kita masih bingung Perlu beli telur gak ya, soalnya di rumah itu sebenernya masih ada Jadi kita langsung aja mau cari Taugi, karena kita perlu buat Masak rawon dan juga Buat pecel, jadi kita udah beli Bumbu pecel di kemarin yang kayak Alphamart itu Kita beli ini harganya 12 ribu guys Ini barang dari Vietnam gitu sih Nah terus ini juga Kita ketemu ada sayur Aduh aku tuh gak tau Biasanya disebutnya apa ya kita nyebutnya ya Bahasa Mandarin gitu loh guys Tapi aku lupa deh apa Tapi pokoknya kalau misalnya kita makan hot pot Kita suka banget ngambil sayur ini Ini tuh rasanya enak banget Bentuknya itu kayak seledri Tapi rasanya beda sih gak kayak seledri Jadi kita ngambil itu tadi Nah lanjut Ini ternyata kita nemu Ada tauge yang kayaknya lebih bersih gitu loh Jadi buntutnya itu kayak lebih bersih daripada yang tadi Jadi kayaknya aku pengen ambil yang itu aja Sambil liat-liat tofu Kita perlu tahu goreng juga Jadi aku tuh suka yang tahu yang udah digoreng kayak gini Jadi kita gak perlu goreng di rumah Karena kalau goreng di rumah Karena kita tinggal di apartment Jadi kan kecil Jadi kalau misalnya goreng tuh jadi bau gitu loh guys Jadi tadi kita beli si tofu nya Next Ini adalah garlic Karena garlic di rumah kita juga udah habis Bawang putih Kita mau beli ini aja Satu kantong gini isinya ada banyak Harganya Rp25.000 Terus lanjut lagi Jadinya kita pilih tauge yang ini tadi Yang lebih bersih Nih yang ini Harganya Rp36.000 Lebih mahal dikit ya daripada yang tadi Tapi kayaknya lebih banyak sedikit deh Lebih padat gitu isinya Disini juga banyak banget macem-macem tofu yang silky itu loh Yang kayak halus gitu Tapi karena tadi udah beli tofu yang goreng Kayaknya gak perlu tofu yang silky ini deh Soalnya rasanya mirip-mirip Nah next Kita juga mau cari telur Telur asin Buat makan sama rawon Tapi ini adanya telur pitan Ini ada yang mirip sama telur asin bentuknya Oh kalau telur pitan tuh juga luarnya Warna kayak begini ya guys Aku juga gak tau sih Sebenernya baru tau juga Gak pernah lihat Kalau misalnya belum dibuka Tapi ya unfortunately gak ada telur asinnya Jadi Yaudah deh kita makan tanpa telur asin Nah terus ini Si AHA tertarik buat beli Sosis babi atau lapcong Harganya Rp140.000 Kita gak pernah sih beli Lapcong ini di luar Indonesia Jadi kita coba aja ya Enak tau gak Aku sebenernya sih gak terlalu suka Tapi ya kita coba aja Mungkin bisa buat nasi goreng Ini aku pengen tunjukin Masa ada telur puyuh di dalam kalian guys Aku gak pernah lihat ini sebelumnya Gila aneh banget Ini padahal di atasnya ada yang fresh Tapi ya gak tau lah ya Mungkin ada orang-orang yang kayak libet Kalau misalnya harus buka-buka Nah next kita pengen beli minuman Ini tuh ada yang mereknya Cafe Bene Ini tuh dia punya rasa macem-macem Jadi tuh ini Kopinya Tinggal ditambahin es batu aja Dan dia juga udah jual es batu Dan gelasnya kita tinggal tuang sendiri gitu Nah ini aku lagi bingung Mau coba ini yang mana Aku pengen coba beli satu Kayaknya biasanya orang-orang tuh belinya Bukan yang black ini sih Tapi aku pengen coba Mungkin yang black ini tuh gak manis Karena kalau yang biasa kita beli Yang americano itu agak manis Harganya Rp16.000 Next kita ke section minuman kotak juga Ini si AHA pengen beli minuman Apa nih kayak susu banana gitu Susu pisang Aku gak suka sih Tapi dia setiap kali kesini Gak setiap kali lah Cuman beberapa kali Kalau kesini dia suka beli ini Harganya Rp99.000 Ada rasa-rasa melon Rasa strawberry Dan lain-lain Tapi ya si AHA maunya rasa banana Dan biasanya Kalau kesini kita juga suka beli Lemon Tini yang merek kayak gini Dari Hong Kong nih kayaknya Tapi ini kresantai mom sih Ini bukan yang biasa kita beli Kayaknya aku gak nemu Yang biasanya kita suka beli Silemon Tee itu Kadang-kadang disini juga ada teh kotak Cuman hari ini gak liat sih teh kotaknya Cuman ya gak pengen sering-sering sih Karena kurang sehat Dan lanjut ini kita langsung Mau beli bumbu-bumbu Buat hot potan Enaknya beli yang kuah Atau yang stir fry ya Ini yang merek Haitilau Ada rasa tomato Ada rasa apa itu Stir fry Oh ini dia Ini adalah spicy stir fry yang mala gitu Jadi kita mau beli ini aja Ini tuh bisa dipake buat berkali-kali guys Bisa dipake buat 4-5 kali Nah ini dry bean curd Kita juga suka banget pake ini Biasanya kita pake yang dalamnya tuh kayak gulungan gitu loh Yang kayak bukan di fry Tapi kayak kita harus celupin ke dalam kuah Cuman kita pengen coba yang fried ini Kayaknya menarik Yang ini kayaknya potongannya lebih mantep Kayak lebih tipis-tipis gitu loh Kalau yang tadi kayak agak gede banget gitu Kalau dimakan kayaknya kebanyakan Nah ini si AHA juga nemu Ada soy bean Atau yang kayak tadi tuh kulit tahu Tapi dalamnya ada rumput lautnya guys Tapi kayaknya aku gak mau sih Yang ini aku mau yang biasa aja Pengen coba yang tadi Karena kita juga belum pernah coba yang fried bean curd itu Kalau makan hot pot Atau stir fry Kita juga suka pake bumbu Haitilau ini Ini tuh si kacang sesame itu Kacang wijen Jadi kayak kacang wijen pasta gitu Harganya 22.500 Nah biasanya kan kalau kita makan makanan korea kan Sering kan ada kayak daging-daging slice gitu Apa namanya Beef lah Atau mungkin pork gitu Nah ini kita mau beli beef slice Biasanya kita suka beli yang langsung 1 kilo Yang di plastik ini Soalnya kita sering banget pake Kayak si AHA tuh Kalau misalnya bawa makanan ke kantor Itu juga salah satu menu yang andalan Adalah beef slice ini Dimasak pake teriyaki gitu Gampang banget Tinggal ditambahin bawang bumbu Kayak gitu maksudnya Nah ini dia Ini adalah babat Yang waktu itu aku pernah bilang Aku beli yang bersih banget Cuman kali ini kita gak beli ya Karena kemarin kita juga habis makan Akhirnya kita masak buat Apa ya sisanya ya Oh buat kimchi stew gitu guys Jadi kayak kimchi beef stew Kita tambahin beef slice Sama si babat Enak banget Nah buat isi-isian hot pot Kita juga mau beli Bakso-basoan Ini adalah salah satu bakso Yang aku suka juga Ini kebetulan gak banyak Tinggal dua doang Jadi ini bakso sapi Tapi di dalamnya itu Ada kayak daging sapinya lagi gitu Jadi ada rasanya gitu Kalau dimakan bisa kayak muncrat gitu Jadi mesti hati-hati Harganya 115 ribu Nah terus kita ini juga lagi mikir Mau beli si fish roe Atau telur ikan Nah kita coba ya pilih Mau yang mana Ini tuh ada beberapa macem Biasanya kita tuh sukanya Yang warna oranye ini Yang bentuk kayak segitiga Di dalamnya kayak ada Butiran-butiran fish roe Tapi kita pengen coba yang ini Dia sebutnya salad bun with fish roe Aku juga gak tau sih Kenapa dia sebutnya itu Tapi luarnya tuh kayak fish cake gitu guys Dan itu harganya 85 ribu Nah ini aku pengen tunjukin aja Disini tuh ada banyak kayak Seafood frozen Itu ada kayak apa sih Bekecot gitu Serang Terus ada squid Ada prawn Ada ikan Nah ini adalah Muscle atau clam Yang udah dicopotin juga Dari cangkangnya gitu guys Nih macemnya banyak banget Ini juga aku mau tunjukin Aku nemu Ada smoke fish Jadi ini kayak Ikan bandeng presto gitu loh Kalo misalnya di Semarang tuh Tuh bentuknya juga macem-macem Ikannya juga macem-macem Nih kayak gitu Tapi aku gak mau beli dulu Karena aku gak tau ya Rasanya apakah akan enak atau enggak Tuh mirip banget gak sih Ini sama packagingnya Ikan bandeng yang di Semarang itu Kayak ada kotaknya Terus ini di dalamnya kayak gini Kayak di Apa tuh? Di vakum gitu loh plastiknya Harganya Rp91.000 Lanjut Kita ke aisle es krim Jadi disini banyak Es krim Korea Es krim Jepang Es krim Mungkin Chinese gitu juga Nah ini tuh ada Mochi ice cream green tea Aku lagi pengen banget Makan es krim green tea Lately Cuman karena kita seringnya Ke toko es krim pas malem-malem Aku jadi gak bisa beli Karena aku bisa gak bisa tidur Kalo minum teh-tehan gitu Kalo udah mau deket tidur Kita beli ini Harganya Rp85.000 Ini kayaknya kayak kecil-kecil gitu Dalamnya guys Jadinya Bisa dimakan bite size gitu loh Gak harus langsung banyak Nah ini adalah kimchi Kita selalu beli kimchi disini Kalo ke KT Mart Dan kita sukanya yang merk ini Yang ada tulisan sweetnya Jadi sweet kimchi gitu Sebenernya rasanya sih gak manis sih Cuman mungkin jadi gak terlalu pedes aja ya Harganya Rp70.000 Akhirnya kita balik lagi ke daerah telur Ini biasanya kita beli yang ini Extra large egg 700 gram Harganya Rp40.000 Kita cek dalamnya aman Bawahnya juga aman Gak ada yang pecah Si aha keberatan bawahnya Jadi kita lewat daerah yang kayak ada Naikan gitu Bukan pake tangga Nah ini kita mau cari spam Disini tuh ada macem-macem banget guys Spamnya Biasanya kita tuh belinya yang merk maling ini Dipake buat hotpot Atau nanti buat stir fry pasti enak banget Harganya Rp60.000 Jadi bedanya apa Kalo misalnya di supermarket Asia Dibandingin supermarket bule Buat barang-barang yang Asia banget Kayak misalnya ini nih Santan Atau mungkin nata de coco Itu merknya lebih macem-macem disini Nah ini aku nemu Ada tolak angin Harganya Rp70.000 guys Terus habis itu disebelahnya Ini ada bumbu gadu-gadunya Enak eko Kau inget gak sih kemarin kita pas ke quote-unquote Alphamart yang disini itu Kita beli anak eko juga Cuman kita beli yang pecel Next time kayaknya kok harus coba yang gadu-gadu sih Nah ini barang-barang Indonesia disini gak terlalu banyak Buat sambal pun Itu tuh adanya cuman sambal ABC guys Kecap bangu pun gak ada disini Nah jadi di supermarket Asia ini Gak cuman jualan barang Korea ya Walaupun namanya Korean Town Mart Tapi juga ada barang Jepang Barang Vietnam Nah ini contohnya yang aku pegang Ini tuh barang Filipin Jadi ini tuh corning itu loh Yang kayak jagungin ya sih Kalo masih kecil tuh suka makanin itu Kita mau cari ini Tapi yang rasa biasa aja Atau original Tapi gak ada Jadi akhirnya kita gak jadi beli Nah kebetulan Stok ramen kita di rumah juga udah abis Jadi kita mau beli Shinramyun ini Kita gak pernah coba yang versi black Katanya sih lebih premium Aku juga gak tau beda yang apa Kita coba aja Ini isinya ada 4 Satu pack Harganya turun dari 100 ribu Jadi 70 ribu Lumayan Ada yang stir fry juga Cuman kayaknya kita mau Yang biasa aja deh Yang si black ini Nah disini juga ada indomie Coba kita cek harganya Isi 5 itu 40 ribu Jadi sama harganya Sama yang kemarin kita beli di Alphamart itu Padahal kalo aku bilang Alphamart Itu bukan Alphamart beneran ya guys Cuman ada toko yang kaya Alphamart disini Ini kalo mie goreng tapi cuman 70 ribu Isi 10 Jadi mungkin next time kita harus beli yang bayangkan aja Nah ini Aha dia pengen beli snack mie Mami Ini kayaknya barang Malaysia deh kalo aku gak salah Kita lagi bingung mau rasa ayam atau barbecue Tapi akhirnya kita ngambil yang rasa barbecue Soalnya seinget aku yang ayam itu Ada bumbunya terpisah gitu loh Jadi lebih ribet makan ya Jadi kita makan yang barbecue aja Harganya 25 ribu Terakhir Kebetulan di rumah stok curry Kita juga udah abis Ini adalah merek Jepang curry Yang kita suka gak pernah fail Ini kok ada yang rasa lain ya Kayak ditambahin apple katanya Cuman si Aha gak mau Dia tetep mau Apa yang udah pasti enak aja Kalo misalnya kalian tim mana guys Kalian tim coba-coba Atau kalo memang udah enak Bakal beli itu aja Coba komen di bawah Kalo aku jujur aja Aku lebih suka coba-coba Nah ini buat curry Kita beli yang gede Karena dipakein juga sering Dan ini kayaknya cocok juga Buat makanan Aha Buat bawa ke kantor ya Harganya 65 ribu Itu bisa dipake buat berkali-kali makan sih Itu mungkin bisa 3-4 kali masak Sekali masak buat 2-3-4 kali makan gitu bisa guys Nah ini aku liat poki Jadi pengen Jadi kayaknya aku pengen beli poki Yang rasa coklat kali ya Ini yang ada gambarnya Ini lucu Harganya 35 ribu Oh di Indonesia berapa ya Sekarang mungkin 10 ribu gitu kali ya Oke sekarang kita bayar dulu Oh ini kemarin Dari minggu lalu Aku liat ada kerupuk Yang pink ini Rotary Tapi gak ada yang beli guys kayaknya Bener-bener tinggal satu Itu dari minggu-minggu lalu Sampai sekarang gak ada yang beli Aku juga nemu ada biskuit coklat Dari Jepang Yang kalo misalnya orang kesana Biasanya suka beli ini Dan ini rasa enak Aku inget banget Harganya cuma 22 ribu Tapi aku lagi gak pengen Karena udah beli poki juga Nah ini Aha lagi bayar Kalo misalnya di Katie Mart Itu dia juga ada Poin gitu guys Jadi kita kadang-kadang Ngumpulin poin juga disini Nah udah selesai belanjanya hari ini Jadi thank you so much for watching Belanja kita ke supermarket Asia Nanti see you on the next grocery vlog Bye-bye See you guys Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax